Ya pemirsa, angka perceraian di Kabupaten Batanghari terus bertambah setiap tahunnya. Setidaknya ada 396 kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Muara Bulian selama tahun 2021. Dari jumlah tersebut, hampir rata-rata kasus digugat oleh kaum wanita. Angka perceraian di Kabupaten Batanghari meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Muara Bulian pada tahun 2020, angka perceraian sebanyak 385 perkara. Sementara untuk tahun 2021 sendiri ada 396 perkara perceraian yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Muara Bulian selama tahun 2021. Dan ada peningkatan perkara perceraian di Batanghari sebanyak 11 perkara. Berikut data perceraian di Kabupaten Batanghari di setiap kecamatan tahun 2021. Pemayung 58 kasus, Bajubang 69 kasus, Muara Bulian 162 kasus, Muara Tembesi 79 kasus, Batin 24-49 kasus, Meresam 110 kasus, Marosebo Ulu 33 kasus, Marosebo Ilir 63 kasus. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian, Ahmad Musyid Yahya Kodir saat dikonfirmasi membenarkan bahwa saat ini di Batanghari angka perceraian sangat meningkat. Dikatakan Wakil Ketua Pengadilan Agama, perceraian di Batanghari justru didominasi dari kaum wanita yang disebut dengan perkara gugak. Untuk faktor penyebab perceraian yakni perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan secara terus-menerus. Dengan perkara sebanyak 288 perkara, selanjutnya faktor ekonomi di tengah pandemi saat ini yakni 36 perkara. Untuk tahun 2021, perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak 396 perkara. 396 perkara ya? Untuk perkaranya apa saja Pak? Untuk itu untuk perkara cerai talak dan cerai gugak. Berapa terus untuk cerai gugak? Untuk cerai gugak sebanyak 299 perkara, untuk cerai talak 97 perkara. Sampai jumpa ya. Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan.